Kalau saya lebih prefer ke limu. Kenapa? Kalau naik kan nyaman sih Pak. Mungkin orang lain nggak melihat dari situ. Terutama mungkin dari desain. Desain orang yang kurang tuh kami. Untuk informasi ringan yang tidak bisa kami sampaikan di Youtube, kalian bisa follow Instagram kami at Mas Wahid, at Om Second, dan at Berburu Mobil Limpian. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Teman-teman selamat datang di channel Youtube Mas Wahid. Hari ini saya mewakili Mas Wahid untuk review Hyundai Grand AVEGA sedan generasi kedua tahun 2009 penerus dari Hyundai Ascent dan di tengah-tengah ini. yang sekarang generasi 4 ya. Karena generasi 3 kalau info yang dikasih tahu oleh Pak Dawa tempat ngobrol, generasi 3 itu nggak hadir di Indonesia. Jadi yang ada sekarang ini, yang generasi 2012 ke atas itu generasi keempat Hyundai Grand AVEGA tapi yang hatchback, teman-teman. Teman-teman, saya sudah berada di dalam Hyundai AVEGA tahun 2009. Ini Matic, teman-teman. Kalau kita masuk ke mobil ini ya nggak ada yang istimewa memang karena hanya mengutamakan fungsi barangkali ya. Ini pasti read, kemudian durabilitinya juga cukup baik. Spare part-nya, karena di pasaran juga banyak. Spare part-nya juga pasti banyak. Walaupun produk dari Korea, saya kira di toko-toko untuk deal spare part-nya banyak. Dealer resminya, bengkel resminya sih memang tidak banyak. Tidak seperti Toyota dan lain-lain, cuma saya kira bengkel-bengkel biasa, asalkan ada spare part, bisa handle lah permasalahan-permasalahan kayak service dan fast-moving part atau slow-moving part-nya pasti masih banyak. Dashboard-nya nggak ada yang istimewa, banyak, pokoknya nggak ada material interior yang istimewa. Joknya fabric, kemudian atapnya juga ini bukan kain ini. Ini rubber ya Pak ya. Ini rubber. rubber, jadi yuk keras. Nggak ada yang lembut sama sekali. Stirnya hanya lurus saja, nggak tiga palang tapi lurus kayak jaman lama banget gitu. Ya kayak ini mungkin rivalnya Soluna kala itu. Malah tapi malah yang sekarang ini, yang baru ini, yang Grand Africa malah saya pikir itu bisa mendekati Yaris, rivalnya Yaris atau Fiesta dan kawan-kawan. Jadi yang generasi keempat malah menurutku naik kelas dan desainnya itu jelek banget teman-teman. Kalau teman-teman lihat mobil ini mungkin tidak semua suka dengan desainnya. tetapi dari sudut pandang mobil bekas patut dipertimbangkan dari satu durability itu tadi, perawatannya mudah, pajaknya tidak mahal. Ini 2009 aja pajaknya nggak sampai 1,5. PKB-nya itu 1,3. Iritnya pasti, apalagi ini metik jadi lebih fleksibel mau dipakai yang akan berkeluarga ya, mau dipakai bapaknya bisa, dipakai istrinya juga metik lebih mudah. Terus ini klaksonnya itu nggak di... Kan klakson itu biasanya ada beberapa titik, tiga atau beberapa titik lah ya. Ini cuma tengah doang, jadi kalau teman mukul samping, nggak bunyi, harus di tengah nih. Dan ini, apa namanya, setirnya ini yang tepat klaksonnya ini kan biasanya kan terpisah teman-teman, ada kayak terpisah sama setir ya, tidak dilepas. Ini tuh nyatu, jadi nggak tahu nanti kalau misalkan ada mau bongkar-bongkar lewat mana, saya nggak tahu. Kalau unit ini, ini termasuk unit yang cukup baik teman-teman, jadi terawat, karena ini juga katanya rawatan bengkel resmi, terawat. Saya pikir kalau kita nilai mobil ini kondisinya masih 90%, jadi cat-nya juga masih banyak yang bagus. Ini interiornya juga nggak ada ropek, nggak ada apa, nggak ada den nih. Interiornya masih bagus semua nih. Dashboard-dashboard semuanya masih bagus. Bagian tengah, konsol tengah ini, bagian dashboard tengah ini menurut saya juga sederhana sih teman-teman. Ini sebenarnya sederhana sekali loh, kayak gini. Cuman lengkap juga. Ada divogger belakang, ada jamnya juga, warnanya juga dibuat beda sama yang lain. Jadi kesannya lebih elegan ya. Untuk gilis-gilisnya AC-nya masih seperti itu, tombol-tombol AC-nya ya sederhana banget sih. Cuman ya cukup lengkap lah. Ini cup holder kayaknya nih. Oh iya betul, ada dua cup holder di sini. Matic-nya tenaganya cukup baik ini. Mirip di Hyundai Gage tenaganya. Cuman kok menurutku naikannya enak ini daripada Gage. Kita bahas sama-sama Hyundai walaupun beda segmen. Mungkin Gage karena dia agak pendek, jadi suspensinya nggak selemput sedan. Ini enak ini mobil, tenang. Matic-nya masih bagus lah. Cukup baik di tahun sekian. Terawat ini sepertinya mobil. Matic-nya enak banget ini aja ini. Nggak ada masalah. Jadi kalau teman-teman misalkan punya dana antara 60-an juta. Kadang saya lupa teman-teman. Ada yang misalkan WhatsApp mau pesan mobil. Pak, mas saya punya dana 60. Yang tahunya agak muda kan paling nggak. Paling saya larikan ke limo teman-teman. Limo generasi 2 itu. Saya lupa kalau ada Avega. Walaupun hidupnya nggak banyak. Tapi ini bisa jadi... Maksudnya di pasaran lebih gampang nyari limo teman-teman daripada Avega. Cuman bisa lah. Kalau pengen sedan di angka sekian tahun yang muda. Tidak bekas taksi. Artinya dia bisa metik. Kalau limo kan nggak bisa metik. Kalau Avega kan bisa metik. Ini bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman. Dan sekian bisa mengambil Avega. Cuman hanya ini sih. Pas pencarian dan pengancaikan mungkin yang agak lebih teliti lagi. Karena unitnya sedikit. Kemudian jaringan servisnya nggak terlalu banyak. Jadi saya kira kita harus milih mobil yang bener-bener terawat. Biar nggak kebeledosan ya istilahnya. Biar nanti habis beli nggak banyak dandan lagi. Tinggal paket. Kodraman kapitnya biasa aja sih kalau ini. Suaranya masuk. Suara angin motor. Roda masuk. Cuman mobil ini nyaman teman-teman. Asli mobil ini nyaman. Enak. Sepertinya ini untuk jarak jauh recommended. Untuk dalam kota juga karena dimensinya secukup compact. Untuk harian berani ini. Pasti irit dia. Ini kilometernya 184 ribu teman-teman. 2009. 184 ribu. Ya termasuk tinggi. Artinya ini mobil nggak. Bukan mobil sayang-sayangan disayang. Ditaruh di garasi nggak. Artinya ini mobil dipakai tiap hari. Tetapi kaki-kaki masih kenceng. Setir juga masih kenceng. Nggak ada tena-tena kerusakan di kaki-kaki. Rak setir juga sepertinya masih baik. Mesin juga masih baik. Jadi berarti mobil ini durability-nya sudah bisa kita simpulkan. Kalau durability-nya bagus juga teman-teman. Walaupun banyak rivalnya dari Jepang. Karena kita kan lebih yakin kalau mobil buatan Jepang. Ini radis putarnya nih. Radis putarnya. Tapi Bang Gofur. Tapi nyampe sih. Pipis. Pipis tapi nyampe. Dari segi penumpang gimana Bang Gofur? Apakah kamu merasa nyaman ini atau limu menurutmu? Kalau saya lebih berliber ke limu. Tentang dari segi penumpang atau pengemudi. Kenapa? Nggak tahu. Karena Jepang. Teman-teman. Nek menurutku ya. Menurutku ini nyaman teman-teman. Mobil ini walaupun sama limu itu besar limu. Dari luar. Cuman di dalam ini juga terasa luas. Jadi nyaman. Nyaman sih. Saya tulis nyaman. Rekam menurutlah. Kalau naik kan nyaman sih Pak. Naik kan nyaman ini mobil. Mungkin orang lain nggak melihat dari situ. Oh iya. Terutama mungkin dari desain. Desain ya. Kurang juga. Iya benar. Tapi kalau dari fungsi. Dan dari efektivitas uang, harga. Aku milih ini karena ini bisa metik. Karena ini standar pun aku suka sih. Tidak tahu. Suka aja. Ngiri ya Pak. Iya. Ngiri sini ya. Dingin ya. Mana? Sini aja lah. Cukup sini. Oke. Teman-teman kita coba di baris kedua. Dan kita lihat bagasinya. Dan nanti coba kita buka di cup mesin. Kita lihat mesinnya kayak apa. Rumit atau sederhana. Karena kemungkinan sederhana sih. Karena saya memang jarang banget lihat mobil ini. Dan jarang megang mobil ini. Ini juga kali kedua kayaknya. Bukan. Jangan lama banget. Terima kasih. teman-teman saya berada di baris kedua dan ini masih ada sisa yang cukup banyak ini terganggu karena ada botol minum karena ini tadi jok depan driver sudah saya mundurkan saya kalau posisi nyetir saya itu memang biasanya mundur gak semuanya suka makanya kalau biasanya kalau mobil lebih saya pakai orang lain nyetir ini dimajukan kalau saya memang biasa mundur ini masih luas teman-teman dan ini cukup nyaman hanya kalau joknya nyaman empuk teman-teman hanya ini nih ini tegak sekali ini dan gak bisa disetelnya bisa disetel cuman biasanya maju dititurin doang kalau ini udah kayak gini jadi tegak ini kalau untuk tidur gak enak teman-teman capek ini kalau untuk tidur kita lihat bagasinya ada tuas bagasi dari dalam seperti biasa kita bukanya harus dari sana dan ini kalau kita buka gak seperti sedan-sedan yang lain ini ikut naik kacanya nih nah ini kan sedan ya maksudnya ya bukan liftback ya liftback ya oh maaf teman-teman memang beda berarti ini liftback maklum karena memang belum pernah punya jadi gak paham banget oh liftback kayak korola liftback juga berarti ya jadi kaca belakang masih bisa naik ikut naik nih cuman ada tambahannya menonjol nih kesini nih jadi mirip sedan tapi kalau dimensinya kalau di samaan sama hatchback nya Hyundai kayak Gats ya panjang ini makanya saya pikir ini mungkin ini mungkin chassis sedan cuman gak sepanjang sedan ya mirip hatchback itu luas loh teman-teman tuh luas banget ya ini dida muadid kesana ini luas banget teman-teman kita lihat mesin depan teman-teman ini mesinnya terlihat padat dan rapi tertata rapi sekali sederhana sekali lah ini sepertinya perawatannya juga mudah 1.300 sekian 1.400 cc automatic transmission 12 katup SOHC kemudian untuk rodanya ini velg nya masih ori teman-teman ini pakai ring berapa ini ring 15 jadi profil rodanya 195 per 50 ring 15 ini masih asli nih untuk update video menarik selanjutnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng terima kasih mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan apabila ada yang kurang saya mohon maaf kemudian jika ada yang informasi yang belum saya sampaikan teman-teman lebih tahu barangkali bisa ditambahkan di kolom komentar sampai ketemu di review mobil bekas dari situt pandang mobil bekas di channel youtube mas Wahid sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati